Hadiah membawa bencana jili 17. L.I. Chong Bun yang melihat tingkah lakunya Kun Hun dan dia merasa geli dalam hatinya. Ia tertawa sambil mendekap mulutnya. Boyok Kang memberi isyarat supaya keponakannya itu. Jangan menertawakan orang. Karena kalau dapat dilihat oleh Kun Hun urusan akan menjadi tambah runyam. Kun Hun ketika balik lagi ke ruang tamu, ia duduk menemani tetamunya dan kepada Biao Hun ia berkata, jika itu Li Hai yang mendapat giliran menjaga tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan sudah mabuk-mabukan boleh diberi hukuman 40 kali rangketan rotan. Selama 3 tahun dia ditugaskan menjaga api di dapur. Aku di sini menemui tamu-tamu, kalian bertiga boleh memimpin murid-murid untuk melakukan pemeriksaan dan menangkap orang yang telah berbuat kekacauan. Kalau sudah kedapatan, boleh segera laporkan padaku. Kun Hun berkata-kata dengan muka tenang, tidak marah-marah lagi seperti tadi. Malah saban-saban tampak ketawanya. Hal mana membuat Gansu Nyo yang mengikuti gerak-geriknya telah merasa curiga dan berbisik pada gurunya. Suhu, aku lihat wajahnya Kun Hun dari begitu hebat marahnya, mendadak sekarang telah berubah berseri-seri, aku merasa curiga. Mungkin dia ada merencanakan apa-apa yang membuat kita bisa mendapat kesulitan. Biao Hoat Sin nih buka lebar-lebar matanya meneliti kesana-sini. Kecuali mukanya Kun Hun yang betul cepat berubahnya, lainnya ia tak mendapat apa-apa yang dirasa. Ada mencurigakan. Air teh yang diminum juga tidak ada apa-apanya. Malah kawan-kawannya yang minum dari tadi tidak mengalami apa-apa yang tidak diinginkan. Bo Yang Kang dan kawan-kawan juga seperti nonagan merasa heran, tetapi mereka hanya menunggu perkembangan lehi jauh baru nanti diambil tindakan bagaimana. Pada saat itu tiba-tiba datang dua saudaranya Kun Hun yang melaporkan bahwa tidak ada orang yang mencurigakan. Kun Hun tertawa. Ia tidak mengusik lagi halnya si pengacau. Hanya menyuruh orang-orangnya untuk mengganti air teh dengan yang baru, lalu diedarkan pada semua tetamu dan sekalian huwes hiyo yang ada di situ mereka pada munum bersama-sama. Setelah melihat semua sudah pada minum teh, tiba-tiba Kun Hun tertawa bergelak-gelak, kemudian berkata pada Biao Hoat Sin nih. Lebih baik tinggalkan murid kesayangan busi burung Hang Kumala dan Edang penakluk iblis sebagai tanggungan. Nanti setelah kau membawa sepuluh huwes hiyo siow limsi, kesini untuk melakukan upacara sembah yang akan kami kembalikan barang-barang tanggungan itu. Biao Hoat Sin nih berubah wajahnya. Hei, ia mengerang. Belum bertempur. Sudah berkata demikian, apakah kau kirasku sudah kalah bertanding di atas bunga teratai? Itu? HMM. Aku masih pandang kau adalah sama-sama murid Buddha maka aku mengampuni jiwamu. Tapi sekarang jikalau kau mau berbuat yang tidak-tidak, jangan sesalkan aku akan mencabut jiwamu dalam ruang kelenteng ini sampai isi perutmu keluar semua. Kun Hun tertawa nyengir. Hahaha, untuk apa kau harus keluarkan tenaga lagi, seban kematianmu sudah beras-sudah di depan mata. Terus terang aku katakan bahwa air teh yang baru sakalian minum kami sudah taruhi racun Cip Jip To'an Hun San. Hahaha. Cip Jip To'an Hun San adalah semacam obat bubuk yang dapat merenggut jiwa orang yang memakannya dalam tempo tujuh hari. Setelah lewat tujuh hari perutnya si korban akan pecah dan keluar semua isi perutnya. Sungguh racun yang nganas sekali, kalau tak obat pemunahnya sendiri, obat pemunah lainnya tidak menolong. Biau Hoat Sin nih merasa ia memang tadi ada curiga hendak meminum teh yang disuguhkan baru, tapi karena malu hati oleh lain-lainnya yang pada minum tanpa menghiraukan akibatnya ia jadi terturutan minum. Sekarang kejadiannya begini, sungguh besar sekali kegusarannya terhadap kepala kuil naga emas yang licik itu. Tapi Li Chong Bun di antaranya yang terus tertawa bergelak-gelak tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Kun Hun tadi. Dalam gusarnya Biau Hoat membentak, empat hut naga emas, kalian dengan jalan licik begini hendak merebut kemenangan? HMM, sungguh tidak tahu malu. Kau jangan bilang begitu, jawab Kun Hun. Coba pikir. Jeruji besi dalam kamar tahanan Li Chong Bun tiba-tiba menjadi amoh sedang bunga teratai tadi untuk kita bertempur dengan mendadakan telah bergerak dan berputaran, amat mengherankan. Kalau bukannya kalian punya perbuatan, lalu siapa lagi? Nah, begini saja. Kalau kalian mau menurut pendapatku, aku akan memberikan obat pemunahnya supaya kalian jangan sampai mati konyol. Sebaliknya jika kalian menolak kehendakku, terserah. Sebab yang susah dan mati penasaran bukannya kami di sini. Hahaha. Hwasyo jahat tidak tahu malu teriak Biau Hoat sini yang sudah meluap-luap amarahnya. Di mukanya saja baik tapi dalam hatimu busuk dan licik, sungguh tidak nyana begitu muka tebal. Tidak berani menghadapi musuh dengan berterang. Beraninya hanya membokong. Nah sambutlah seranganku ini. Berbareng Biau Hoat sini melancarkan serangan tangannya yang mengandung tenaga dalam yang hebat. Kunhun mengira Biau Hoat sini keracunan dan tidak dapat bertempur lagi. Tapi siapa tahu serangan Niko itu mengandung tenaga yang amat lihai. Sambil menghindarkan serangan Kunhun berteriak pada tiga saudaranya. Hei, Samwi Sute, coba kerahkan tenaga kalian. Apakah ada perubahan atau tidak dalam tubuhmu? Tiga saudaranya segera menurut apa yang dikatakan Toakonya. Benar saja mereka merasakan seperti perut dan kepalanya tak enak. Kenapa Kunhun berkata demikian? Itulah karena Kunhun sendiri merasakan badannya tidak enak, kuatir dirinya kena keracunan bikinannya sendiri. Lonnie, kau mengatakan kami licik dan muka tebal, tapi di pihakmu diam-diam menggunakan orang untuk membokong kami orang. Apakah perbuatan itu tidak lebih licik dan tebal muka dari kami orang? HMM. Kalau berkata mau enaknya saja, tapi kata-katanya belum habis, tiba-tiba ia mendengar suara dibalik kerudung sebuah patung hingga Kunhun kaget dan menyerangnya dengan sekuat tenaganya hingga patung yang diserangnya menjadi hancur lebur dan abunya pada berterbangan, tapi ia tidak dapat menemukan orang yang perdengarkan suara tadi. Sesaat keadaan dalam ruangan itu menjadi sunyi. Li Chong Bun yang tidak dapat menahan ketawanya, tiba-tiba berkata, Sungguh lucu, belum pernah aku melihat ada Hweshyo meninju atung Buddha yang suci. Lociampu yang jel, kalau tidak mau menunjukkan diri, aku khawatir kuil yang megah ini akan rubuh dipukul hancur oleh Hweshyo penghuninya sendiri. Ha ha ha. Berbareng pada saat itu dari belakang patung yang jauhnya kira-kira 3-4 kaki dari patung yang hancur, ada muncul seorang laki-laki berumur kira-kira 50 tahun, tubuhnya pendek dan kurus, tapi matanya amat terang. Pada kedua pipinya ada dua goresan luka dan di baunya ada disangkutkan sebilah pedang. Ia berbaju putih, setelah munculkan dirinya lalu menghampiri teritunggal dan menjura dengan hormat. Paihut Kunhun pikir semua rencananya telah dibuat berantakan oleh orang yang baru muncul ini, maka ia tak mau memberikan ampun lagi. Dengan menggunakan sepenuh kekuatan tenaganya ia telah melancarkan serangan yang maha dasyat. Dalam ruangan itu lantas timbul angin dingin yang beracun menyerang kepada orang tadi. Cheng Leng Chinjin melihat Kunhun sudah seperti orang gila ia terus menggunakan ilmunya hiau bun keng untuk menangkis serangan angin dingin beracun tadi. Hebat kesudahannya sebab Kunhun tidak tahan menyambuti tangkisannya jago dari petian san itu. Tubuhnya mental beberapa tindak, setelah mengeluarkan jeritan tertahan ia jatuh rubuh di tanah. Tulang-tulang pada tubuhnya dirasakan amat sakit seperti terlepas dari rangkanya, urat-uratnya semua kesemutan dan sakit. Ia tidak bisa berdiri lagi. Biao Hun yang menyaksikan kejadian itu telah menghela nafas. Ia mengerti bahwa empat hut naga emas bukan tandingannya teritunggal. Perlahan-lahan menghampiri toakonya, ia membimbing bangun Kunhun. Orang tua baju putih tadi memalingkan kepalanya dan berkata padanya. Kalian bertanding di kandang sendiri. Belum tahu siapa menang siapa kalah, sudah mengandung hati jahat terlebih dahulu. Kalian telah menyuruh pelayan-pelayan menyediakan teh beracun. Perlunya kalau kalian nanti mendapat kekalahan teh beracun itu disuguhkan pada para musuh-musuhmu untuk meminasakan mereka. Sungguh suatu perbuatan yang sangat memalukan, jauh bedanya dengan si Hek Pei di bawah pimpinan Chow Su kalian. Partai kalian mendapat nama termasyur. Oleh sebab itu tidak ada salahnya aku juga menaruh racun pada teh kalian sebagai balas. Budi. Racun ku itu terbuat dari bisanya ular sutra yang terdapat di daerah Biau. Empat tokoh dari kuil naga emas mendengar itu sudah menjadi terkejut dan bukan main takutnya, karena racun demikian hanya dapat dipunahkan oleh obat orang yang memelihara ular sutra itu. Racun itu amat jahat. Dalam tempo tiga hari tiga malam seng korban akan menderita kesakitan bukan main. Tubuhnya setelah mengalami siksaan itu baru binasa. Orang tua tadi melihat mereka sangat ketakutan, dengan tersenyum lalu berkata lagi, HMM. Kalian sudah tahu jahatnya racun ular sutra. Nah sekarang harus makan obatku untuk memunahkan racun itu baru dapat menolong jiwa kalian. Kemudian ia menghadap Tri Tunggal memberi hormat, katanya. Bu Ampua sebut padari Kui Ho Asan, seorang yang banyak dosa menghadap pada tiga Ciam Pua, berbareng ia menjatuhkan dirinya berlutut. Tapi Bu Juto Ato yang dekat padanya sudah lantas mengulurkan tangannya mencegah. Hahaha, Bu Juto Ato tertawa. Sebut si cu dari jalanan gelap sudah mencari jalanan terang sesungguhnya lah mengunjukkan. Budi yang luhur. Mana dapat kami dipanggil Ciam Pua E? Karena dicegah berlututnya maka Sebon Pah hanya memberi hormat saja kepada Tri Tunggal yang dibalas sebagaimana mestinya oleh mereka. Kemudian Sebon Pah telah menyampaikan kabar bahwa Tian Lem Siang Kho Ai telah datang di Tionggoan. Ia usul supaya urusan dikulil naga emas itu lekas-lekas diselesaikan. Karena dengan turunnya dua siluman dari Tian Lem itu ada meminta perhatiannya Tri Tunggal itu umuk menghadapinya. Mendengar itu Bu Juto Ato tertawa. Sebon si cu dapat memutuskan bagaimana baiknya dalam sengketa kita ini, kata Jago Heng San itu. Nah sekarang aku serahkan sebut si cu yang menyelesaikan urusan kita dengan si Hek Pai. Sebon Pah baru saja hendak berkata pada pihak si Hek Pai tiba-tiba Biawhun menyela, Sebon Pah, kau jangan bergirang dahulu. Meskipun kami sudah makan racunmu, tapi pihak Biawhat sekalian juga sudah kena minum racun kami. Menurut pikiranku tidak usah sampai dua pihak binasa. Kita dapat bertukar obat memunahkan racun. Kemudian kita bertempur lagi untuk mendapat keputusan. Kalau tidak bisa bertempur sekarang boleh ditetapkan suatu batas waktu. Untuk kita bertemu lagi akan menetapkan siapa yang lebih unggul. Sebon Pah geleng-geleng kepalanya. Kau jangan salah mengerti jawab Sebon Pah aku mau memberikan obat pemunah karena memandang pada muka lociampu ini yang berbudiluhur dan penuh dengan welas asih. Aku tahu kalian berhati kejam dan jahat maka obat pemunahku itu hanya tahan untuk sementara waktu saja. Di dalam waktu tiga tahun, aku mau lihat bagaimana sepak terjang kalian, apamaih juga berbuat kejahatan atau sudah berubah insyaf. Kalau sudah aku mendapat kenyataan bahwa kalian benar-benar insyaf, baru pada waktu itu memberikan obat pemunahnya yang betul-betul memunahkan semua akar-akarnya racun. Ia berhenti sebentar. Matanya melirik pada Gansunyu. Kemudian setelah menghirup air tehnya lantas berkata lagi pada Biawhun. Kalian sudah sombong mengira sudah dapat kemenangan. Tapi coba sekarang lihat pedang yang tergantung diinggangnya Paihut Gunhun, apa pedang penakluk iblis bukan? Gunhun yang sejak tadi tinggal membisu saja, cepat-cepat menghunus pedangnya dan diperiksa. Tiga saudaranya juga turut serta melihatnya. Mereka semua dibikin pucat wajahnya karena pedang itu bukannya yang tulen. Itu hanya pedang biasa saja. Pedang. Yang tulen ada tanda sedikit rompal dan ada cap kurakuranya. Hahaha, sebunpa tertawa ketika menyaksikan empat tokoh dari kuil naga emas itu berdiri bengong semuanya. Li Hyantit, ini terimalah pedangmu. Sebunpa meneruskan sambil menghunus pedang di punggungnya yang memancarkan sinar kehijau-hijauan dan memancarkan hawa dingin. Li Chong Bun menyambuti dengan wajah berseri-seri. Sebu pa loloskan sekalian sarung pedang dari punggungnya dan diserahkan kepada Li Chong Bun hingga Bo Yang Kang dan lain-lainnya menyaksikan kejadian itu pada merasa heran. Dengan berseri-seri sebonpa menghampiri Bo Yang Kang dengan siapa ia berjabatan tangan penuh kegirangan. Bo Yang Kang pandang sebonpa adalah sahabat yang paling baik dan berbudiluhur. Berkali-kali telah menyelamatkan dirinya dan keponakannya dari bahaya maut. Ho Cheng Bu musuh besarnya Li Chong Bun juga belum bisa ditemukan dengan mudah kalau tidak dengan pertolongannya sebonpa ia musuh besar yang sekarang menjadi sahabat dekatnya. Girang sekali hatinya Bo Yang Kang sebab dengan munculnya sebonpa terang urusan yang dihadapinya akan berjalan lancar dan segera mendapat keputusan karena ia tahu benar sebonpa ada banyak akalnya dan cerdik sekali. Sebon to aku, aku tak nyana bakal jumpa kau di sini, kata Bo Yang Kang dengan nada suara tak lampias karena girangnya. Bo Yang Laote, kisah perjalananku setelah tertolong oleh obatnya Chong Bun gagal dari binasa. Kau tentu sudah mengetahuinya dari HW Etai Hiap dan suratku. Bo Yang Kang anggukan kepalanya. Tetap puker bagaimana to aku berada di sini tanya Bo Yang Kang. Hahaha sebonpa tertawa. Setelah beres urusan si Leng Chee, aku balik ke tempatnya O Yang Ti sahabat karibku. Tidak lama kemudian aku mendapat kabar tentang kalian berdua dengan Li Hyantit dikeroyok oleh 17 huas shio dari si Hek. Kau sendiri mendapat luka-luka dan pulang ke Pek Tiansan sedangkan Li Hyantit kena diculik dan pedangnya kena dirampas oleh mereka. Tanpa banyak memikir aku lantas menyuruh pandai besi untuk membuat pedang palsu yang mirip dengan pedang Li Hyantit. Setelah selesai dibikin aku lantas bikin perjalanan ke si Hek untuk memberikan pertolongan kepada Li Hyantit. Dengan melihat gelagat, aku tahu kau sudah sembuh. Bersama Cheng Leng Chin Jin akan datang ke sini untuk menolong Li Hyantit. Hatiku lega karena dengan adanya kau dan tiga lociam poe misalnya ada diperlukan tenaga untuk pertempuran aku tidak akan merasa khawatir lagi. Bo Yang Kang angguk-anggukan kepalanya. Diam-diam ia merasa sangat bersyukur, sebonpa yang dahulunya dianggap sebagai musuh besar yang tak bis diampuni ternyata telah menjadi sahabat karib yang setia dan memperhatikan keselamatannya dan keponakannya. Dengan tidak menghiraukan dirinya bisa celaka, jauh-jauh sebonpa sudah datang ke si Hek dengan maksud membantu menolong dan melindungi Li Chong Bun. Sebonpa kemudian berpaling kepada empat tokoh dari kuil naga emas dan berkata, Kalian tahu pada waktu tiga lociam poe belum datang, aku sudah masuk dalam kuil kalian. Di waktu Kun Hun menghirup arak, aku sudah taruh obat dius dalam araknya hingga ia tidur pulas. Waktu itu aku telah menukar pedang tulen dengan yang palsu. Sementara tiga saudara Kun Hun merasa amat heran akan sepak terjangnya sebonpa, adalah Kun Hun dan dia merasa malu sendiri karena ia dapat dikerjai mentah-mentah oleh sebonpa, sehingga pedang yang sarungnya tergantung di pinggangnya tanpa diketahui telah ditukar dengan yang palsu. Waktu aku sudah mendapat pedang, melanjutkan sebonpa, aku dengar Gansu Nyo dan gurunya sudah sampai di perbatasan si Hek. Aku lantas mengamat-amati dari kejauhan untuk menjaga mereka terkena aksi liciknya dari Hweshyo si Hek. Tentang jeruji-jeruji besi yang mengurung Li Chong Bun adalah aku yang memotongnya dengan pedang penakluk iblis. Kemudian aku menginap tiga malam bersama-sama Li Chong Bun dalam kamar tahanan kalian di pagoda Gledek. Semua orang heran mendengar penuturannya sebonpa terutama empat tokoh dari kuil naga emas. Tentang barisan bunga teratai yang kacau, sebonpa melanjutkan, akulah yang melakukannya. Aku sudah bikin lihui yang menjaga alat bergeraknya bunga-bunga teratai itu telah menjadi mabuk dan memutar-mutar alat itu sesuka hatiku. Aku tak mengira perbuatanku yang mengembirakan itu sebaliknya telah menyusahkan kepada Li Hwi. Dia telah mendapatkan hukuman empat puluh kali rangketan rotan. Harap jangan dihukum lagi sampai tiga tahun menjadi penjaga dapur tukang menyakalan api. Kasihan. Paihut Kunhun yang mendengar penuturannya sebonpa mengebrak meja dan tubuh gemetaran saking menahan marahnya telah berkata. Hei, sebonpa, masih ada, masih ada yang belum kau jelaskan. Tadi terang-terang kau bersuara di belakangnya patung yang kuhancurkan, tapi memdadak kau menghilang dan secepat kilatkah sudah berada sejauh tiga kaki, bagaimana? Sebonpa terus berdiri dan berjalan ke tempat patung di mana ia barusan bersembunyi. Ia mengambil bambu yang kira-kira empat kaki panjangnya. Dengan tersengum-senyum tertawa ia mendemonstrasikan kira bagaimana ia telah tipu tokoh utama dari kuil naga emas tadi. Kiranya dengan sepotong bambu yang dilubangi ia telah letakkan patung yang di tengah yang kini telah hancur dihajar. Kunhun yang menganggap ia bersembunyi di belakang patung itu telah mengirim pukulannya yang maha dasyat. Betul-betul sebonpa jardik dan banyak akalnya. Sambil tertawa sebonpa berkata pada kunhun. Dalam hal ini aku memang berdosa. Biarlah setelah aku pulang ke Tionggoan nanti aku membaca kitab sici untuk menebus dosaku. Nah sekarang aku mau pergi, harap saja kalian menempuh jalan damai dalam persengketaan ini dan merubah jalan yang tidak baik menjadi baik untuk kepentingan hidup damai kalian. Kemudian ia menyerahkan obat pemunah racun sementara kepada Tritunggal. Ketika ia meminta diri dari sekalian, tiba-tiba Gansunio berkata, Sebon to aku, apakah kau suka memberikan padaku obat untuk menyembuhkan racun yang akan to aku berikan tiga tahun kemudian? Sebonpa berpikir sejenak, kemudian merogoh sakunya mengeluarkan empat butir pil merah dari botol kecil diserahkan pada Gansunio. Terima kasih, kata Gansunio. Kemudian ia menghadap kepada empat tokoh dari Kulil Naga Emas dan berkata, Tai Su sekalian, tentang peristiwa Hoat Goan Tai Su dan Tai Han Sin Ni di gunung Pek Tiansan, sebaiknya kita jangan usik-usik lagi. Sebab aku tidak tahu duduknya urusan siapa salah dan siapa yang benar. Oleh karena kalau tidak terpaksa, tentu Tai Han Sin Ni juga tidak akan menurunkan tangan berat. Kalian sudah mengatur muslihat yang memalukan terhadap kami orang. Syukur ada sebon to aku yang turun tangan dan menyelesaikannya hingga kedua puhak bisa berhadap-hadapan dengan tidak kurang suatu apa. Memang paling baik dendaman antara kita dihapuskan. Selanjutnya kita dapat hidup damai dan tenteram. Sekarang terimalah obat ini, yang semestinya diberikan oleh sebuntu aku tiga tahun lagi. Kami ingin permusuhan dapat dihapuskan tapi kalau kalian masih juga ngotot dan ingin menuntut balas, aku persilakan kalian mencari aku guru dan murid di Lemhe. Jangan meremit-remit lain orang yang tidak ada sangkut pelautnya dengan peristiwa Hoat Goan dan Tai Han. Gansu Nio sambil berkata telah menyerahkan empat butir pil pemunah racun kepada Kun Hun, siapa telah menyambuti dan diam-diam dalam hatinya sangat malu. Pikiran terang telah berkelebat dalam otaknya. Kalau semula pikirannya keruh dengan rasa benci dan dendam, kini menjadi jernih dan tenang. Ia insyaf akan kekeliruannya maka lalu ia memberi hormat dan menjawab bicaranya Gansu Nio. Ya, semua perkataanmu memang benar. Kita seharusnya hidup damai daripada bermusuhan tanpa ada habis-habisnya. Aku kini sudah sadar, maka mulai hari ini aku akan mengeluarkan perintah kepada semua murid-murid supaya menghabiskan dendaman urusan peletian san. Dan mulai hari ini kita tidak jadi musuh lagi, tapi menjadi kawan karib. Dari jauh-jauh kalian datang di sini. Sebaiknya kalian tinggal di sini untuk beberapa hari untuk mempererat hubungan persahabatan. Aku akan menjamu kalian dengan penuh kegembiraan. Bu Ju To Ato dan kawan-kawan mendengar bicaranya Kun Hun sudah menjadi tenang sekali hatinya, karena permusuhan yang sudah berakar itu kini dapat dilenyapkan. Mereka kini menjadi kawan karib. Undangan Kun Hun untuk tinggal di situ beberapa hari lamanya telah diterima baik dengan penuh kegembiraan. Setiap hari mereka lewatkan waktunya dengan menikmati pemandangan indah di sekitar kuil naga emas itu kalau tidak mereka bercakap-cakap dengan tuan rumah dengan asik sekali. Semua ini mengunjukkan rapatnya perhubungan mereka. Pada suatu hari selagi mereka menikmati pemandangan ditemani oleh tuan rumah yang memberikan pengunjukan-pengunjukan tentang keadaan di situ tiba-tiba mendengar bunyi lonceng kuil berbunyi mendadakan adat tetamu datang. Tamu itu ternyata adalah Teng Go An Ho Sio muridnya Bu Ju To Ato. Kedatangannya ini tentu ada membawa laporan penting untuk disampaikan kepada guru dan kawan-kawannya. Kiranya Teng Go An Ho Sio setelah menyampaikan laporan kepada Biao Ho Atsin Nidilemhe telah melanjutkan perjalanannya ke Cui Tiok San untuk mendemui Hwe Perkit tetapi alangkah kagetnya dia ketika melihat tempat tinggalnya Hwe Perkit sudah menjadi rata dengan tanah. Ia pikir, keadaan sudah menjadi sangat genting maka lantas ia pergi ke Go An Ho Sio tempatnya Ouyang Ti. Di sana juga ia dibikin kaget. Bukan saja goanya orang itu telah dibikin musnah malah jalanan rahasia yang dibikin olehnya juga sudah diobrak abrik tidak karuan macam. Keadaan di situ telah memberikan pemandangan yang menyedihkan. Kemana perginya Hwe Perkit dan Ouyang Ti? Mereka tentu di bawah kekuasaannya musuh perbuatannya Tian Lam Xiang Kuei dan Song Sam Cheng, tidak salah lagi. Tanpa banyak pikir lagi ia lantas menyusul gurunya ke Si Hek di mana ia harap urusan permusuhan sudah dapat diselesaikan dengan care damai dan teritunggal bisa meninggalkan tempat itu untuk menghadapi lawan-lawan berat di Tiong Go An. Ketika ia masuk ke dalam kuil ia lihat suasana ada amat tenang dan tenteram. Pikirnya hal persengketaan sudah dapat diselesaikan dengan damai. Ia menjadi sangat lega hatinya ketika mendapat keterangan dari Hwe Sio dalam kuil itu bahwa permusuhan memang sudah dapat diselesaikan dengan jalan damai. Ia bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas kesudahan yang menyenangkan itu. Ketika menjumpai gurunya, Teng Go An Hwe Sio telah memberikan laporannya. Semua orang menjadi kaget karenanya. Tidak disangka-sangka Tian Lam Xiang Kuei turun tangan begitu cepat. Terutama Sebonpa menjadi bingung mendengar kawan karibnya Au Yang Ti telah lenyap. Ia toh tidak bersalah apa-apa. Melihat Sebonpa agak kebingungan, Teng Go An Hwe Sio telah berkata padanya. Ya, semua laporan berdasarkan kabar yang disiarkan oleh Song Sam Cheng. Katanya mereka telah menahan kedua tai hiap itu, kalau orang mau menemuinya boleh datang di. Perkataannya putus karena Li Chong Bon menyela, tidak salah lagi, tentu ada hubungannya dengan peristiwa di seleng CE yaitu Sebonpa menyaru menjadi dirinya. Aha, karena gara-garanya Sebonpa pemaka Au Yang Ti ciam pua kena getahnya. Semua orang membenarkan perkataannya Li Chong Bon. Mereka lalu berunding, semuanya setuju pergi ke gunung Tai San untuk menolong pada Au Yang Ti yang tidak bersalah dosa kena disekap di sana. Kita harus menolong Au Yang Ti, Bu Juto Ato menyatakan pikirannya. Selain ini tentu siluman bermuka burung Ekel Kiu Bin Sin Mos yang susu yang jahat dan kejam yang membunuh orang tanpa berkedip harus dicegah masuk ke Tiong Go An. Entah sudah berapa. Banyak orang baik-baik yang mati di tangannya. Kita bertiga kalau melawan dia masih bisa menandinginya. Tapi kalau satu lawan satu rasanya berat tidak bisa menang. Maka kita harus membagi diri ungu menandinginya. Itu siluman tua HW Akong sudah ada di gunung Tai San Boyong Kang, Gansu Nyo dan Li Chong Bon pergi ke Provinsi Santung dengan diam-diam mencari kesempatan mengacau musuh. Im HW Akong ada mempunyai ilmu perkut Im Kang yang sangat dasyat, harus kita jangan sembarangan. Ada lagi dari pihak lawan yang kuat adalah suami istri ketua dari Totiok Im Yang Pei. Kalau mereka ada di gunung Tai San, harap kalian berlaku hati-hati. Sedang Song Sam Cheng sendiri kita tak usah buat khawatir. Semua orang mu fakat dengan rencana Bu Juto Ato. Sebut si Chu yang cerdik dan pandai mengatur akal memimpin kalian, Bu Juto Ato berkata kepada Boyang Kang dan lain-lainnya. Harap kalian harus mendengar petunjuknya, pasti akan peroleh hasil. Teng Goan dan kawan-kawannya angguk-anggukan kepalanya. Itu siluman wanita tua, berkata lagi Bu Juto Ato. Kalau memang betul-betul muncul lagi di Tiong Goan, harus kita menempur dia mati-matian untuk mencegah korban. Kejahatannya. Apakah tidak lebih baik kita pergi ke sarangnya di Yajin Senin untuk membinasakannya? Tapi kalau salah satu dari Tian Lem Siang Khoai ada di sana misalnya Hwe Chiang, perlu ada salah satu dari kita yang menempur dia. Dua yang lainnya menempur si iblis wanita rasanya berat untuk menang. Kita bertiga barangkali masih belum cukup kuat. Belum habis bicaranya tiba-tiba Kun Hun menyelak. Ya, sekarang kita sudah menjadi kawan akrab. Kami dapat membantunya. Aku dengan Samte, Pek Hun akan membantu kalian bertempur. Oh itu siluman wanita siang susu, kata lagi Bu Juto Ato. Pada 60 tahun yang lampau sudah membuat dosa di Gunung Jisan ya bukan saja berhati kejam dan buruk kelakuannya, tapi ilmu silatnya sangat tinggi. Di antara kita bertiga tidak ada yang bisa menang melawan dia. Kalau Tai Su berdua suka membantunya, tentu saja kami akan merasa sangat girang. Urusan ini perlu diatur cepat-cepat. Maka mereka pada besok harinya telah pergi ke Gunung Yajin San semua urusan di dalam kuil diserahkan kepada Biao Hun dan Ang Hun untuk mengaturnya. Sebonpa dan Wakan Kawan telah melakukan perjalanan dengan cepat. Tidak lama sudah. Sampai di kaki Gunung Tai San dalam Provinsi Santung. Mereka menginap pada sebuah rumah penginapan. Mereka berunding kira bagaimana penyelidikan dapat dilakukan dan menolong kepada Aoyang Ti dan Hwe Pekit yang ditahan musuh. Teng Goan Hwes Hiyo menyatakan pikirannya bahwa ia sering dengar dari Suhaunya tentang pertempuran Cheng Leng Chinjin dengan dua saudara Hwe A, Tianlem Xiang Khoai, di atas bambu Cheng Leng dengan menggunakan ilmunya pedang pengejar Sukma menang sedikit dari mereka. Maka sekarang sudah terang mereka hendak menebus kekalahannya tempoh hari. Hwe A Kong yang bergelar Pekut Tian Ong Ada memiliki ilmu Pekut Im Kang, siapa yang kena pukulannya, tulang belulangnya menjadi dingin seperti es dan tubuhnya Beku terus mati. Kalau kita bertempur dengan berterang, akhirnya Teng Goan Hwes Hiyo menutup pendapatnya. Terang kita tidak ada harapan menang maka kudu kita menempurnya dengan jalan bergelap. Apalagi kalau siluman itu dibantu oleh suami istri ketua dari Totiok Im Yang Pei yang kebetulan ada di situ. Dalam hal ini sebutu aku yang mengatur rencaha kami orang yang menjalankannya. Semua orang pada dia memikirkan bagaimana baiknya. Hanya Li Chong Bon yang sikapnya yang tidak wajar, ia terus menerus tersenyum. Melihat sikapnya anak muda itu, Sebonpa lalu tertawa dan berkata, Ya sebab hal ini sangat penting, kita akan mengambil tindakan dari segala sudut. Kita tidak perlu menentukan sekarang. Paling baik kita mengasur dahulu. Besok pagi baru kita mengambil keputusan. Semua mufakat. Hari waktu itu sudah larut malam. Mereka semua pada masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk istirahat tidur. Tidak lama kemudian suara mengores kedengaran. Mereka rupanya sudah pada tidur nyenyak. Setelah melihat pamannya, Boyang Kang, tidur nyenyak. Li Chong Bon diam-diam turun dari pembaringannya. Dengan membekal sekantong biji catur dan pedang penakluk iblis, setelah menulis pada selembar kertas merah yang lantas dimasukkan dalam sakunya. Ia meninggalkan kamarnya naik gunung. Selagi enaknya berlari ia kesompokan dengan seorang berbaju putih tengah mengawasi terangnya sinar rembulan. Ia tidak meneruskan jalan larinya, ia hanya menyamping dan mengawasi pada orang tadi. Kiranya orang itu adalah sebonpa ia segera menyapri dan berkata, Oh asibun pepe, kau orang tua tiba-tiba ada di sini, tentu ada sebabnya. Apakah kau menantikan aku? Sebonpa tersenyum, ya, jawabnya. Tasis yang aku melihat kau punya gerak-gerik tidak wajar. Pikirku tentu ada apa-apa yang terkandung dalam hatimu. Kau tak dapat mengelabungi diriku dan juga Tengguan Hoshio tahu. Aku menanti kau bukannya untuk apa-apa, hanya mau tahu kau hendak bertindak bagaimana. Aku tidak melihat ada metu-meti musuh tadi siang di rumah penginapan kita. Aku pikir mungkin mereka di atas gunung tidak berjaga-jaga. Aku hendak pergi ke sana mencari tahu. Kalau ada kesempatan, syukur dapat menolong kedua lociampu. Kalau aku kena dipergoki aku akan menyerahkan surat tantangan dan aku akan kembali. Li Chong Bun menjelaskan dengan ketawa-ketawa sambil terus duduk di sampingnya Sebonpa yang sedari tadi sudah duduk di atas sebuah batu. Sebonpa memuji akalnya anak muda itu. Ia tahu melalui surat yang ditulis Li Chong Bun untuk pihak musuh bunyinya hanya pendek saja, ialah mengharap supaya dua bersaudara serta ketua dari Totiok Imbiangpe besok malam kira-kira jam 10 malam di bawah gunung Taisan di tempat kuburannya orang Shilau bertemu dengan Cheng Leng, Bu Ju dan Biao Hoat sekawan-kawannya yang dipimpinnya. Ah aku tahu maksudmu, kata Sebonpa tersenyum. Kau mau memancing kawanan harimau keluar dari sarangnya, kemudian menolong Ngaw Yang Ti dan Hwe Pekit dengan tidak mengeluarkan banyak tenaga masuk di tempat kosong. Kau pintar menggunakan kuburan Shilau untuk menjadi penghalang. Ya betul, kok Sebonpa tahu jawab Li Chong Bun tertawa. Aku lihat keadaan di gunung ini mendapat kenyataan bahwa tempat kuburan orang Shilau itu ada luas sekali dan berpadang rumput yang panjang. Malam itu, baik Sebonpa pekerjai mereka seperti tempo hari kau berbuat pada boyang susyok. Di lantai kuburan itu kau boleh tancapkan paku beracun supaya mereka dapat mencicipi juga keliayanya Ciantok Jinmu. Sebonpa berubah merah matanya mendengar disebut namanya Ciantok Jinmu atau iblis beracun yang menjadi gelarannya dahulu ketika ia masih melakukan keganasan dan kekejaman. Kini ia telah berubah menjadi orang baik-baik, tentu saja bicaranya Li Chong Bun meskipun dikeluarkan dari hatinya yang polos, merasa dirinya sudah kena disindir. HMM ia menjawab, sejak aku makan pilban miau cengtan dari kau kemudian aku sudah bisa hidup kembali, semua obat-obatku yang ajaib telah aku buang. Tapi aku ada akal untuk menipu iblis tua itu supaya dapat menolong dua kawan kita. Tiba-tiba ia berhenti berkata sampai di sini. Ia seperti yang memikir, kemudian berkata pula, ya, semuanya dapat kita laksanakan. Tapi mereka itu ilmu silatnya sangat tinggi, kalau kau sendiri yang pergi, hatiku merasa tidak enak. Belum impasya bicara, tiba-tiba terdengar suara tertawa. Hahaha, sebun to aku jangan khawatir, aku yang akan mendampingi Li Chong Bun. Mereka kenali itu suaranya siapa, sebab memang bukan lain adalah Tengko An Hoshil hingga hatinya sebunpa menjadi girang. Aha, kalau ada kau yang mendampingi, hatiku merasa lega, kata sebunpa tertawa. Malam ini sebaiknya jangan bertempur dengan mereka. Kalian pergi hanya untuk menyelidiki keadaan dari dua kawan kita saja. Besok malam aku dapat menggunakan akal di tempat kuburan Shilaw itu pasti usaha kita berhasil. Setelah sebunpa memesan beberapa perkataan, mereka lalu berpisahan. Teng Go An dan Li Chong Bun terus pergi ke puncaknya Gunung Taisan, ialah Chiang Jie Hang dengan menggunakan ilmu lari cepatnya. Chiang Jie Hang adalah puncak yang tertinggi dari puncak-puncak lainnya, maka setelah mereka sampai di puncak tersebut, melihat pada gunung-gunung yang ada di sekitarnya kecil. Si Luman Tua Pekut Tio dan Ong Hwe E Kong di tempat ini telah membangun pesanggerahan sebagai markasnya untuk melakukan kejahatan. Pesanggerahan itu kini telah diperbaiki. Perlunya untuk menyambut Tri Tunggal bertanding tahun depan. Dengan menggunakan kepandayanya, Li Chong Bun dan Tiang Go An Hoshio sudah bisa masuk ke dalam pesanggerahan itu. Tiba-tiba Li Chong Bun matanya tertarik oleh sebuah rumah besar yang mana penerangannya tampak terang-benerang. Dengan perlahan-lahan ia berkata pada Teng Go An Hoshio. Aha, itu rumah yang masih ada penerangannya, tentu adalah tempat berkumpul kawanan penjahat. Aku ingin meneriaki mereka supaya keluar dan aku kepingin kenal bagaimana bengisnya iblis-iblis itu. Bagaimana pikiran Su Heng? Teng Go An tidak keberatan. Ia lalu menyelinap pada suatu sudut jalanan. Sedang Li Chong Bun sudah bersiap untuk meneriaki kawanan penjahat. Hei, Tian Lam Siang Ko Ai Hwe Chiang Kong bersama dua iblis Leng Hang Tiok dan Pito Hok A, lekas keluar untuk menjawab pertanyaanku. Demikian Li Chong Bun berteriak nyaring. Tiba-tiba rumah tadi dimatikan penerangannya disusul dengan suara siulan nyaring yang memekakkan telinga. Dan bayangan orang putih dan hitam tampak muncul berbareng. Inilah suara suitan dengan ilmu liap huamuin, suara iblis mencengkram roh. Barang siapa yang mendengarnya, jiwanya seperti digerakan melayang-layang. Kalau korban itu kurang kuat tenaga dalamnya bisa kehilangan pikiran dan dapat dibikin punya suka oleh suara itu. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga murninya dan disalurkan ke seluruh tubuhnya hingga ia bisa berdiri tegak tidak kena pengaruhnya siulan berbahaya tadi. Segera di depannya sudah berdiri seseorang dengan muka kuda pucat pasti sepasang matanya melesak ke dalam. Inilah ada bayangan putih tadi yang mengenakan baju putih. Di belakangnya ada Song Sam Cheng, bekas kepala dari seleng CE. Er dengar orang tua baju putih itu bertanya pada Song Sam Cheng. Hai, pemuda ini amat liai, dia dapat menahan suitanku yang dasyat tadi baru aku menemuinya dia, siapa apakah kau kenal padanya? Ya aku kenal padanya, sahut Song Sam Cheng dengan laku hormat sekali. Dia adalah Cheng Bon muridnya Cheng Leng Chin Jin. Sebenarnya menurut kabar dia kena ditangkap dan dibawa ke si Hek. Entah kenapa dia bisa meloloskan diri. Dia datang tentu akan membuat huru-hara di sini. Sebaiknya Su Siok menangkapnya. Li Chong Bon mendengar Song Sam Cheng memanggil orang itu Su Siok, ia lantas tahu yang di depannya itu ialah Tian Lam Ji Ko Ai, siluman kedua, yang bernama Hwe Ekong. Bergelar Pekutian Ong. Ia menduga si Luman pertama tentu sedang pergi ke gunung Yayi En San untuk mengundang si wanita bermuka burung Ekek Siang Susu. Bergelar Kiu Bin Sin Mo, Iblis Muka Sembilan, sedang dua iblis Leng Hang Tiok dan Pito Hoa Tupanya ada urusan tidak berada di situ pada saat itu. Mendengar keterangannya Song Sam Cheng, Hwe Ekong terkejut sebab dikiranya Li Chong Bon datang bersama-sama Tri Tunggal. Tapi hanya sebentaran saja, lekas ia bisa menenteramkan pikirannya dan menanya pada Li Chong Bon. Hai anak muda, apakah kau datang bersama Cheng Leng? Ada urusan apa kau datang ke sini? Mendengar bicaranya Hwe Ekong, pemuda itu menduga Hwe Ekong ketakutan, maka percuma saja surat yang telah ia tulis itu diberikan pada Hwe Ekong sebab toh ia tidak akan berani datang ke kuburan orang Silau. Li Chong Bon menjadi cemas karena pertolongan untuk mengeluarkan kedua kawannya dari tahanan menjadi tidak berguna. Ia hanya menjawab, Oh, jangan takut siluman tua. Buju Tayanpek dan Biao Susok ditahan dalam kuil naga emas di Sihek. Mereka di sana saling bertukaran tentang kitab suci. Kedua-duanya belum pulang ke Tionggoan. Kau tak perlu khawatir. Aku hanya diperintah oleh guruku untuk mengundang Tian Leng Siang Khoai dan dua penjahat Leng Hang Tiok dan Pit Tohoa besok malam jam 10 bertempat di bawahnya gunung Taisan tempat kuburannya orang Silau. Mendengar bicaranya Li Chong Bon, maka Hwe Ekong mengetahui bahwa hanya ada Cheng Leng seorang, ia tidak takut, hatinya menjadi lega. Setelah tertawa gelak-gelak, Ia menjawab, Hahaha, kalau hanya bertempur dengan Cheng Leng saja tidak perlu saudara kuleng dan Pit Turun Tangan. Baik, kau pulang beritahukan pada Cheng Leng besok malam jam 10 boleh tunggu aku di sana untuk menyelesaikan dendaman 30 tahun yang lampau. Aku hanya datang dengan Song Sam Cheng berdua. Song Sam Cheng sebenarnya sudah bernapsu besar melihat Li Chong Bon satu di antaranya musuh-musuh yang mengaduk di sileng C. Ia sudah hendak menerjang, tapi ditahan oleh Hwe Ekong. Ia ini pikir besok malam toh anak muda itu tidak akan bisa lolos dari tangannya. Ia akan menangkap bukan saja Li Chong Bon, tapi semuanya yang membantu Cheng Leng Chin Jin akan ditangkapnya dan dimasukkan dalam tahanan. Buat lain tahun semuanya dibunuh mati di depannya para pendekar yang berkumpul di tempatnya. Dengan begitu, kawanan pendekar akan mengetahui bagaimana. Berkuasanya Tian Leng Xiang Khoai dan mereka semua akan menjadi tunduk oleh pengaruhnya. Li Chong Bon masih belum puas belum mendapat keterangan prihal Hwe Epek It Danau Yang Ti, maka ia sengaja memancing berkata, kau hanya beraninya kepada yang tidak berdanya seperti Hwe Epek It Danau Yang Ti yang kalian tangkap dan dibunuhnya, kalau terhadap lawan berat tidak berani. Perbuatan mana sungguh mempermalukan namanya Tian Leng Xiang Khoai yang sudah termasyur. Hahaha, anak kecil, Hwe Ekong tertawa. Aku men ada kesempatan membinasakan orang-orang tidak ternama, maka mereka kini hanya ditahan, menunggu yang lain-lainnya dapat ditangkap akan kami binasakan sekalian sehingga dunia Kang Hoa akan menjunjung tinggi kepada kami orang. Kau mengerti? Li Chong Bon Girang mendengar bicaranya siluman nomor dua itu, sebab itu ada membuktikan bahwa Hwe Epek It Danau Yang Ti masih belum mati. Siluman tua, kau jangan sombong. Apa kau belum kenal kelihayanya ilmunya guruku pedang pengejar Sukma? Baiklah sampai besok malam kita bertemu. Li Chong Bon sehabisnya mengucapkan perkataannya lantas gerakan kakinya. Sekali lompat ia sudah mencapai empat tombak tingginya. Kemudian meluncur turun gunung tanpa menoleh kepada Hwe Epekong Der Song Sam Cheng. Song Sam Cheng sangat gemas kepada Li Chong Bon. Ia kepingin mengejar tapi dicegah oleh paman gurunya. Maka ia terpaksa untuk melampiaskan kekesalan hatinya telah mengirim serangan udara kosong. Dasyat sekali serangan ini, akan tetapi tentu SGA tidak mengenai sasarannya sebab Li Chong Bon sudah lari jauh. Teng Go An Hwas Hyo melihat Chong Bon lari pulang, ia pun keluar dari tempat sembunyinya dan menyusul turun gunung. Besok harinya, Sebon Pa dan kawan-kawan berunding mengatur rencananya untuk sebentar malam menghadapi Hwe Epekong Der Song Sam Cheng. Sebon Pa telah mengatur rencananya, karena telah mengetahui Hwe Epekong Der Song Sam Cheng saja, maka diduga di tempatnya tak ada orang lihai. Ia minta agar Li Chong Bon dan Gansu Nyo menyerbu ke atas gunung untuk menolong Hwe Epekit dan Aoyang Ti. Sedang ia sendiri dengan Boyang Kang dan Teng Go An Hwas Hyo menghadapi Hwe Epekong Der Song Sam Cheng. Di antara kita, Sebon Pa berkata, Teng Go An Ta Isu yang kepandainya paling tinggi. Kau keliru, sebuntu aku, menyela Teng Go An Hwas Hyo. Meskipun kau terkenal pintar dan bisa melihat orang tapi kali ini tebakanmu salah. Kau belum tahu Boyang Sute telah mendapat luka dikeroyok oleh 17 Hwas Hyo Si Hek. Ia telah dapat ditolong oleh Cheng Leng Supek. Tujuh hari tujuh malam ia dipola dan diberikan kepandain istimewa yang membuat dirinya menjadi sangat kuat. Kini kepandain ku kalah dari Sute, maka kau harus mengatakan Boyang Sute yang paling atas kepandainya di antara kita itu baru betul. Sebon Pa tertawa nyengir. Ya, itu Hwe Epekong sangat lihai. Ilmunya Perkut Im Kang bukan main dasyatnya. Maka untuk melawannya, tenaganya harus dapat dipencarkan. Kita bereskan Song Seng Cheng terlebih dahulu. Baru beramai-ramai mengerubuti Hwe Epekong. Dengan demikian baru kita dapat mengatasi kelihayanya. Li Chong Bun Heran. Itu Hwe Epekong sampai bagaimana kelihayanya sampai untuk melawannya harus bisa memencarkan tenaganya? Ia lalu menanya pada Sebon Pa tapi ia ini tidak memberikan jawaban langsung, hanya berkata. Keponakanku Sebon Cheng Tempo hari ada pakai rompi wasiat, Tok Hwi Kim Lok Bajawasiat yang tidak mempan senjata dan dapat menangkis serangan racun. Rompi ini sebaiknya dipakai oleh Boyang Laote yang kebetulan aku ada bawa di sini. Boyang Laote bertempur dengan Hwe Epekong, perlunya untuk mengurangi tenaganya. Tak usah sampai nekat-nekatan. Sebisanya kita mengulur waktu untuk memberikan kesempatan kepada Su Nyo dan Cheng Bon menolong dua kawan kita. Tapi biarpun demikian, Boyang Laote harus hati-hati, sebab kalau terkena serangan, urusan bisa jadi runyam. Teng Goan Tai Su boleh membantu Boyang Laote. Sedangkan aku sendiri akan mengacaukan pikirannya untuk masuk perangkap kita. Demikian setelah semua diatur beres, mereka lalu pergi beristirahat. Sebon Pa sendiri tidak ikut beristirahat. Ia terus pergi ke lain tempat untuk mengurus sesuatu rupanya. Begitulah ketika siang malam tiba Teng Goan Hwasio, Sebon Pa dan Boyang Kang terus pergi sembunyi di tempat kunurannya orang-orang Silau. Gan Su Nyo dan Li Chong Boon bersembunyi di satu bagian. Setelah jam 10 ada lewat bayangan putih dan hitam meluncur dari puncak menuju ke kuburan orang Silau. Li Chong Boon dan Gan Su Nyo melihat Hwe Ekong dan Song Sam Cheng sudah meninggalkan tempatnya, lantas gerakan kakinya lari ke atas gunung untuk menolong dua kawannya. Song Sam Cheng dan Hwe Ekong setelah sampai di tempat kuburan itu telah memandang ke sekitarnya. Pada beberapa kuburan mereka melihat ada berkelak-kelik sinar ke hijau. Hijauan. Apakah itu mereka tidak mengambil pusing? Setelah beberapa lamanya tidak kelihatan muncul orang, maka Song Sam Cheng telah berkata pada paman gurunya. Oh, sekarang sudah jam 10 lewat, tapi tidak kelihatan muncul orang. Barangkali betul seperti yang diduga oleh Susiok. Bicaranya belum babis, tiba-tiba pada tempat berjatak 3-4 tombak jauhnya dari mereka ada kedengaran suara yang menyeramkan disusul dengan siara orang tertawa. Loh sudah menunggu di sini lama sekali. Apakah mati kalian tidak melihatnya? Jangan sembarangan menuduh ya. Orang itu bukan lain dari sebunpa yang memakai kedok dan berbaju hitam, hingga Song Sam Cheng dan Hwe Kong tak dapat mengenali roman orang. Kau siapa tanya Song Sam Cheng? Hahaha. Sebunpa tertau. Kalian tentu belum kenal. Lohu adalah sebunpa yang di kalangan Kangou mendapat julukan Cian Tok Jianmo. Hwe Kong dan Song Sam Cheng meskipun terkejut oleh nama yang termasyur itu tapi tidak ambil pusing. Sebunpa membentak Song Sam Cheng. Kau malam-malam begini berkeliaran di kuburan orang ada bermaksud apa? Lekas enyah dari sini. Kalau tidak nanti kami tangkap kau dan dimasukkan dalam tahanan. Hahaha. Sebunpa tertawa. Hwe Kong dan Sam Cheng, kalian jangan banyak lagak. Aku sebunpa sudah banyak malang melintang di banyak tempat. Belum pernah ada yang mengusir aku. Apakah kalian kira aku sebunpa dapat ditahan oleh kalian? HMM. Ia tidak melanjutkan katanya, karena ia merasakan ada datang serangan yang dilancarkan dengan dasyat. Itulah ada serangan Hwe Kong yang menjadi sebal mendengar rocahannya sebunpa. Song Sam Cheng marah serangan paman gurunya dapat dilakan, maka ia mau menyerang tapi dicegah oleh Hwe Kong. Kemudian melihat kuburan yang tadi hancur dan mengeluarkan asap putih. Ternyata itu bukan kuburan tapi hanya kertas karton yang dibikin menyerupai kuburan dan di dalamnya ada terisi kapur. Karena kena pukulan dasyat tentu saja kuburan karton itu itu menjadi berantakan dan kapurnya pecah beterbangan merupakan asap putih. Meskipun hatinya sangat mendongkol, diam-diam Hwe Kong merasa geli atas kejadian barusan. Kemudian ia berdiri menghadapi se-bunpa yang berdiri sejarah kira-kira enam-tujuh tombak dengan suara gusar berkata. Se-bunpa, untuk apa kau banyak kerjaan seperti ini, paling baik kau panggil Cheng Leng keluar untuk bertempur denganku menyelesaikan dendaman 30 tahun yang lalu. Supaya dia nanti dapat dikuburkan di sini saja. Bukankah itu sangat mengirangkan untuknya? Se-bunpa melihat kelakuan Yahweh Kong amat lucu, hatinya merasa amat geli. HMM. Se-bunpa menggeram. Kalau hatiku masih seperti dahulu. Kau pasti sudah dikubur di tempat ini. Nah aku beritahukan Cheng Leng Chin Jin belum sempat datang, aku yang mewakili. Tapi sebentar lagi sudah pasti aku akan membereskan mayatmu dalam kuburan ini. Tapi, ya tempat kuburan ini tidak sesuai dengan pilihanku, sebaiknya kita pindah ke lain tempat.